Halo guys, dan selamat datang di episode nomor 7 dari series FIFA 21 Creator Club Karimut bersama dengan Winton Wonders. Nomor 7 merupakan salah satu nomor favorit gue, karena itu nomoran dipakai sama pemain bola terhebat sepanjang masa. Dia tidak lain, tidak bukan adalah David Beckham. Jadi, di video kali ini, kita bakal ngelanjutin Karimut kita bersama dengan Winton Wonders. Dan sekarang kita bakal mengawali video dengan bertanding melawan si St. Pauli dalam ajang DFB Pokal di babak pertama. Jadi, kita bakal main lawan St. Pauli di game pertama, terus di game kedua kita bakal main lawan Dresden. Game ketiga, kita bakal main lawan FCI itu Ingolstadt. FCI itu Ingolstadt. Dan di game terakhir, pada video kali ini kita bakal bertanding melawan, apa sih nama klubnya nih, 1860 Munchen. Jadi, kayaknya gue bakal mainin dua atau tiga, dan ada satu atau enggak dua game yang bakal gue sim. Kemungkinan besar sih pertandingan lawan Dresden ataupun Ingolstadt bakal gue sim. Dan pertandingan lawan, siapa namanya nih, lawan St. Pauli dan juga tim nomor ini, si 1860 Munchen ini bakal gue mainkan. Dan, sekarang kita kayaknya bakal langsung aja masuk ke game pertama ya, melawan si St. Pauli. Nanti di akhir video gue pengen coba untuk kasih beberapa calon nama left back yang pengen gue beli. Karena kan kita di video kemarin, udah berusaha untuk mindahin posisinya si siapa? Si Osh. Untuk kita ubah jadi CDM atau CM. Jadi, makanya kita butuh left back yang baru untuk ngeganti tempatnya si Philip Osh yang kita ubah posisinya jadi center mid. Jadi, sekarang kita mungkin bakal langsung aja memainkan game pertama di video kali melawan St. Pauli. Dia setahu gue tuh klub ini ya, klub yang divisi sama kayak kita. Jadi, mestinya sih dari segi coltas pemain gak beda jauh. Dan kita bakal menurunkan tim terkuat kita. Karena pemain kita untungnya sudah bisa penuh semua stamina-nya dan siap untuk bermain pada pertandingan kali ini. Cuma gue bakal bikin beberapa perubahan kali ya. Gue pengen mainin si Dukure gantiin Kirchov. Kemudian gue pengen mainin si Fossey gantiin Kijana Hover. Terus gue... Jangan deh gue pengen mainin Kijana Hover soalnya Kijana Hover sharpness-nya kurang. Jadi, kita bakal coba untuk mainin dia. Sama kayaknya sih... Udah ya itu aja ya. Pergantian memainnya kayak gak bakal banyak perubahan. Dan mungkin Kate, kita bakal masukin Osh deh ke bench buat jaga-jaga kalau misalkan wheelchair kecapean. Dan wheelchair bakal jadi kapten di game kali ini karena si Jan Kirchov kita gak mainin. Jadi, buat game pertama kita bakal memainkan si Innocent jadi keeper. Di belakang ada Kijana Hover, ada Dukure, Malt Robinson, dan juga George Pelo di posisi bag kiri. Di posisi CDM ada wheelchair dan juga Kate. Di saib kanan ada Arzani, di kiri ada Lyndon Gutsch dengan Bahre sebagai champ. Dan Jan VTR bakal kembali jadi starter pada pertandingan di video kali ini. Jadi, sekarang kita bakal langsung aja menuju ke stadionnya St. Paul untuk memainkan game pertama pada video kali ini. Oke, sekarang kita udah masuk ke stadion yang dimiliki sama St. Paul ini stadion generik. Jadi, stadionnya bukan stadion apa ya, bukan stadion resmi yang ada di real life tapi gak apa-apa. Stadionnya menurutku lumayan oke. Walaupun ya tidak sebagus stadion resmi, tapi kalau buat ukuran stadion generik kayaknya menurut gue bagus dan lumayan gede ya. Lebih gede daripada klub kita. Klub kita stadionnya kecil, tapi gue masih gak tau nih bisa atau enggak ya. Yah, no baju! S**t! Gue lupa ganti baju! Yah, baju hitam sama hitam dong! Oh nooo, man! Kenapa sih bajunya tuh gak dikasih lihat di ininya, di apa? Sebelum masuk ke pilih pemain. Misalnya tuh, misalnya kalau kita play match, kita pilih baju dulu kan baru kita pilih pemain. Sekarang enggak, kita langsung pilih pemain. Dan gue tuh lupa ganti baju. Yang kalau gue quit, kalau gue quit, terkalah. Jadi kita terpaksa mainin pertandingannya, bajunya sama. Maaf banget, gue lupa ganti baju. Bukan salah gue, salah gamenya. Gue cuma salah FIFA, bukan salah gue. Gue gak pernah salah. Ya, jadi... Kita bakal skip aja kali ya. Mainin pertandingan dengan baju yang kembar ini. Aduh... Bawah, cakep banget Uden Gooch. Semoga kalian gak bingung melihat pemainnya ya. Dibiasain aja matanya. Nice, wheelchair. Congkel. Let's go, 1-0. Kapten kita di pertandingan kali di Jack wheelchair. Kalau membalap bajunya sama, kita tetap pasti bisa bikin gol duluan. Lewat gol yang dibuat sama main favorit gue di car remote ini, yaitu Jackie wheelchair. Awas. Ayo dong, nice save. Dari Innocent yang masih lebih sendangannya. Sebelumnya ini Burkstaller ya. Dulu gak setelah dia mau main Schalke deh. Eh, bukannya. Burkstaller. Ada lagi namanya Burkstaller dia mau main Schalke dulu. Kayaknya dia ada mukanya deh si Burkstaller itu. Oh, ini dia Burkstaller yang tadi gue bilang. Semoga dia gak aneh-aneh nih. Karena setelah gue dia overall lumayan tinggi. Di FIFA berapa tuh ya? Dia 75 kok rating. Di FIFA. Oh, aduh. Kejubulan. Siapa yang ngelulin? Burkstaller bukan? Kayaknya bukan deh. Nah, iya kan nih Burkstaller yang ada mukanya. Karena met yang mukanya ya? Ya dulu pemain Schalke, kan? Kok bisa-bisanya nyasar di St. Pauli deh? Gila, gila, gila. Nice goal. Penangannya kenceng banget. Sesuai dengan badan dia yang tinggi gede. Jadi makanya short power-nya kenceng. Dan si Ijafka, keeper kita. Kino Sen gak bisa berbuat apa-apa sekarang buat ngupi senangannya si Burkstaller. Kalian kita kembali ke jebolan di seri Skyrim Mode ini. Jarang kelihatan siapa. Oh, shoot. Aremu. Nice save dari back kita. I will share counter attack. Let's go. Jackie will share. Leading the way. Langsung hilang bola ya. Awas tiati. Burkstaller. Kasih ke backer. Defense. Ini gue bener-bener tiati sama Burkstaller dan gawang. Kita ke jebolan lagi sekarang. Kalau tadi gue pertama Burkstaller golin, sekarang Burkstaller yang ngasih. Si asis kita bener-bener di... Di abisin cuy sama si Burkstaller. Gila. Terus gue kan. Mantap. Eh, kenapa gak ditangkep deh. Malah diambil pake kaki. Ayo belo. Let's go. Tengah. Nice. Bahre. Kasih ke will share. Bawah ada Janviti Arf. Shoot. Yes. Let's go. Ambil bolanya. Janviti Arf berhasil kembali mencetak gol. Manfaatin asis dari Jack will share. Ayo. Satu gol lagi dan kita bisa menang. Kita gak boleh seri doang. Ini by the way setahu gue tuh. Kalau di DFB Pokal tuh kita gak ada lag-lag-an gak sih? Atau ada lag-lag-an ya? Kayaknya gak deh kalau babak awal. Nanti gue bakal cari konfirmasinya dulu ya. Ayo. Will share. Cakep. Bawah. Nice. Arzani. Bridge. Ya gak lewat. Kenapa kalau air gak bisa dilewati dipake bridge sih? Belakang. Kijana. Kasih ke Kate. Belakang lagi. Atas. Cakep. Linden Gooch. Fake shot. Shoot. Siya. Ya serir. Dan kita bakal bikin pergantian pemain. Seperti biasa. Will share tuh cuma punya stamina 48. 46 doang. Stamina nya will share. Makanya dia gak peratahan lama. Dan kita bakal masukin Osh. Sama. Houghton bakal masuk. Gantiin. Kate. Jadi kita bakal masukin 2 CDM kita ya. Di babak kedua kali ini. Nice. Ada Arp. Bawah. Bawah lagi. Ada Arzani yang lolos. Tengah. Shoot. Aduh. Ketahan sama backnya. Sain Pauli. Ayo lagi. Selangang kita belum selesai. Nice. Bawah. Cakep. Shoot. Houghton. Let's go. Goal penutup kemenangan kita. Kemungkinan akan mencetap sama Houghton yang baru aja kita beli di musim ini. Dan dia masuk dari babak. Eh masuk dari bench di babak kedua. Dan langsung bikin goal ke gawang. Sain Pauli. Dan umpan yang bagus banget. Dari si. 27 itu siapa sih? 27 itu Bahri ya? Kalau gak salah. Dan finishing kan juga bagus loh sih ini. Si Houghton. Bisa nemu pojok kanan. Pojok kiri bawah. Keepernya ini. Keepernya. Ih namanya Jordan lagi nomor 14. Wah. Cocok banget jadi penerus Henderson cuy. Jadi apa? Henderson versi Winden. Nomor 14 namanya Jordan juga. Wah. Yes. Dan itu dia akhir dari pertandingan. Pertama kita. Pada video kalahnya kita berhasil mengalahkan Sain Pauli dengan skor tipis. 3-2. Di mana goal-goal kita dibuat sama Jack Wilshare. Gian Viti Arp. Sama. Di goal-goal penutup kemenangan kita dibuat sama Jordan Houghton di babak kedua. Jadi ini dia pemain yang mencetak gul kemenangan buat kita. Si Jordan Houghton. Dan sekarang kita bakal lanjut ya ke pertandingan berikutnya. Melawan si. Gue bakal lawan siapa. Oke. Jadi setelah tadi kita menang lawan Sain Pauli. Dan ternyata undian buat ronda kedua. Itu udah keluar. Dan buat ronda kedua. Kita bakal ketemu lawan yang lumayan berat. Karena kita bakal ketemu sama Stuttgart. Yang merupakan tim Bundesliga. Jadi dimulai. Ronda kedua itu udah mulai ada tim-tim dari Bundesliga ya. Yang udah masuk undian termasuk Bayern, Leverkusen, terus Dortmund dan lain-lain. Dan kita kebagian lawan yang lumayan sulit. Yaitu si. Siapa namanya. Stuttgart yang merupakan tim Bundesliga. Jadi. Itu gue gak tau bakal gue mainin kapan. Kayaknya sih bulan depan. Jadi. Itu gak bakal kita mainin di video kali ini. Kita bakal lawan Stuttgart itu. Kapan jir? Coba banget di. Bulan Oktober. Jadi masih lama ya. Jadi. Ya. Itu. Buat belakangan lah. Urusan bulan Oktober sekarang masih bulan. Agustus. Dan kita bakal main lawan Dresden. Dalam lanjutan. Bundesliga 3. Jadi sekarang itu kita ada di pikat pertama. Dengan ngumpulin 9 poin. Hasil dari 3 kali menang dan. Dari 3 kali main. Sedangkan Dresden ada di peringkat ke 7. Dengan sekali menang dan. 2 kali imbang. Jadi gue sama. Dresden sama-sama masih unbeaten. Tapi bedanya adalah kita menang semua. Sedangkan si. Dresden cuma mau menang sekali. Dan 2 kali imbang. Jadi. Sekarang kita bakal. Ya kenapa stick gue. Mati-mati terus sih. Sekarang kita bakal. Ini bajunya udah bener. Nice. Sekarang kita bakal. Pilih pemain yang bakal bermain. Di pertandingan kali ini. Jadi kayaknya sih. Buat ini gue gak bakal banyak berubah ya. Mungkin gue bakal mainin si. Harry Lewis. Karena si Innocent kejebelan 2. Di game sebelumnya. Jadi kita bakal kasih peluang si. Lewis bermain. Triore bakal main. Di set kiri kayaknya. Kenapa enggak kan. Gue pengen mainin Triore aja iseng. Terus. Fosay. Kita bakal coba mainin. Gantiin si. Kijana Hover. Kemudian. Gue pengen cari pemain-pemain yang. Sharpness nya rendah deh. Gue pengen coba kayak. Kasih mereka main gitu loh. Supaya mereka. Bisa. Dapet sharpness juga. Terus. Udah deh kayaknya ini aja deh. Temenya. Kate ini. Sharpness nya masih 90. Jadi sebenernya dia bisa kita istirahatin. Kita bakal mainin Osh. Jadi CDM sekarang. Dan wheelchair bakal kembali bermain. Terus. Kayaknya itu deh. Si John Vity Orb bakal masih main. Karena dia bikin goal di game sebelumnya. Jadi ya. Ini untuk line up nya. Keeper ada Harry Lewis. Di belakang ada Fosay. Kirchhoff. Robinson sama Bellow. Di tengah ada wheelchair. Dan juga Osh. Di kanan ada Arzani. Di kiri ada Triore. Cham nya ada Bahre. Yang di game sebelumnya bikin assist. Untuk goal yang dibuat sama Houghton. Oh by the way. Kita mainin Houghton ya. Karena kan Houghton bikin goal. Kasian kalau dia gak main. Jadi Houghton bakal main gantiin Osh ya. Kemudian. John Vity Orb bakal main jadi striker. Jadi sekarang kita kan. Kita bakal langsung aja. Menuju ke stadionnya Dresden. Untuk memainkan game. Kedua kita pada video kali ini. Oke. Jadi ini dia pertandingan yang bakal kita mainkan di stadionnya Dresden. Stadionnya gede-gede aja. Tim Bones Liga 3 gitu. Ini stadion tim kita doang yang kecil banget kayaknya. But. Tapi. Walaupun tim kita punya stadionnya kecil. Tapi kita sekarang ada di penyekat pertama. Jadi. Stadion tidak menggambarkan. Apa? Besar kecil stadion tidak menggambarkan. Jago atau enggaknya tim. Sebuah tim. Menangnya dia. Kita di penyekat pertama. Mengumpulkan 9 poin. Dari 3 kali menang. Dari 3 kali main. Sedangkan tadi si Dresden ada di penyekat ketujuh. Dan. Ini dia. Player to watch kita. Yaitu John Vity Orb. Yang basal mencetak 3 gol. Di 3 pertandingan terakhir. Dia yang kita mainkan. Kalau kalian ingat di. Pramungusim. Gue sempet kayak. Ragung gitu kan. Selama si John Vity Orb. Tapi sekarang. Si Orb udah. Menunjukin kalau dia itu memang pantas. Jadi striker. Utama. Tim kita. Jadi. Ya. Sekarang kita bakal langsung aja. Menuju ke kick off babak pertama. Antara. Dresden. Melawan. Winden. Dan. Hopefully. Kita bisa. Apa. Ngalanjutin rekor unbeaten kita di Bundesliga 3 ya. Let's go. Let's see. Mantap. Ayo Bahre. Nice. Let's go. Lari try ore. Finger kita. Nice. Cut inside. Kasih ke wheelchair. Kasih ke Bahre. Jan Vity Orb. Aduh. Gue mau congkel. Keeper yang gak maju. Gue kira keepernya bakal maju. Karena kalau keepernya maju. Itu buat. Enak banget buat itu congkel. Tapi ternyata keepernya. Diem di garis gawang. Dan. Ah. Senepis tendangan chipnya si. Jan Vity Orb. Yaudah lah. Gue gak usah sosokan ngechip-ngechip lagi lah ya. Tendangannya masih jelek. Gue suka salah ngira. Robinson. Kasih ke wheelchair. Jan Kirchoff. Tengah ada Bahre. Vinesh dari jauh. Sayang. Yang ketinggian. Tendangannya. Siapa namanya? Lupa namanya. Mike Steven Bahre atau siapa gitu. Yang bermain sebagai champ di team kita. Kasih ke Arp. Wheelchair. Houghton. Aduh. Bablasan lari ya. Untung bisa di intercept sama kapten kita. Operannya pemain Dresden. Ayo. Hunter Attack. Jan Vity Arp. Kasih ke Bahre. Ntar dulu. Gue nunggu-nungguin wheelchair. Nice. Wheelchair lolos. Jackie wheelchair with the volley. Gampang. Ditangkep sama keepernya si Dresden man. Tenangannya pelan banget wheelchair ya. Oh my god. Yes. Good save dari Harry Lewis. Yuk. Bawah. Cakep banget Arzani lolos. Let's go Arzani. Pemain kita dari Australia. Nice. Jan Vity Arp. Belakang. Aduh belakang banget. Wheelchair. Kasih ke Bello. Traore. Yang udah bikin 2 goal dia. Di bonus 3-3. Belakang. Ada Houghton. Kasih ke Arp. Heel to heel lewat. Let's go. Shoot. Aduh. Tendangannya Jan Vity Arp. Masih bisa ketahan sama Keepernya Dresden. Sayang banget. Nice. Bawah lagi operannya kenceng banget. Dan gak bisa kekejar sama Arzani. Sekarang kita bakal bikin Pergantian lain. Seperti biasa. Wheelchair udah mau tewas. Jadi kita bakal masukin Oc. Kemudian Sambo bakal masuk. Gantiin Arp. Karena Arp masih belum bisa bikin goal di game ini. Jadi kita butuh. Apa. Butuh bantuan dari supersub kita. Sama satu lagi. Gutch masuk. Masuk gantiin si siapa namanya. Traore. Defense please. Bahaya ini. Aduh lolos. Defense please. Aduh. Kelewat. Tutup ruang tembaknya. Jangan kasih space. Good defense so far. Ayo defense. Defense. Kita butuh defense. Yes. Robinson tapi katanya diambil bolanya. Nice save dari Harry Lewis. Nice 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 nice. Kita walau buat diserang tapi. Kita masih punya keeper yang bagus. Yang mesti ngambilin gampang gitu. Dan sekarang masih imbangin 0-0. Sedulgan. Hmm. Defense. No. Aduh. Yes. Kirchhoff. Ayo Robinson. Defense please. Yes. Gila Robinson. Kokoh banget men. Counter attack. Yah habis. Gue gak liat waktu. Ternyata pertaniannya udah kelar. Dan itu adalah akhir. Dan itu pertanyaan yang kedua. Skornya imbang 0-0. Jadi gak ada goal yang tercipta di game kali ini. Dan. Eh. At least walaupun kita gak menang. Kita bisa. Mempertahankan rekor. Unbeaten kita ya. Cuma sayangnya ya itu. Kita. Gagal ngelanjutin winning streak. Jadi sekarang kita bakal langsung masuk ke game ketiga. Di video kali yang lawan si Ingolstadt. Jadi buat pandangan lawan si Ingolstadt. Seperti yang tadi udah gue bilang. Gue bakal simulate pertandingan. Tapi gue bakal simulate. Sambil gue tonton. Jadi kalau misalkan. Kita kejebolan. Atau kenapa-kenapa. Kita bisa. Turun tangan. Dan kita bisa kayak. Selamatin tim kita dari kekalahan. Jadi. Kita bakal langsung aja untuk. Simulate pertandingannya. Dan gue bakal menemukan tim utamanya. Jadi pemain-pemain yang. Bisa kalian lihat di. Bagian kiri layar. Itu berdalam pemain yang bakal main. Di game kali ini. Jadi. Innocent. Hoover. Kirchoff. Robinson sama Bello. Main di belakang. Di tengah ada Kate. Arzani. Wheelchair sama Gutsch. Dengan. Pemain depannya ada Bahre. Sama si Janviti Arp. Dan kita bakal lihat apakah. Tim kita bisa dengan untuk menang. Walaupun bukan gue yang mainin. Aduh dia. Muter-muter njir. Pemen kita. Ah kan. Kerosnya nyasar kemana-mana tuh. Kayak bingung gitu loh. Pemen kita kalau ada depan gaung mau ngapain. Awasnya kalau gue jebolan. Defense. Untung. Sama-sama. Selametin sama si ini. Sama si siapa namanya. Innocent keeper kita. Nice banget. Ini kalau main FM kayak gini cuy. Kita cuma bisa lihat. Kita gak bisa turun tangan. Sayang banget. Nice. E-Bahre. Janviti Arp. Dia bingung untuk mau ngeper kemana. Dibuang sama Janviti Arp. Itu bikin-pergantian pemain ya. Kita bakal masukin. Yang capek tuh wheelchair. Jadi kita bakal masukin si. Ouch. Kemudian. Kayaknya itu doang udah. Kita bakal masukin. Ouch doang gantiin wheelchair. Kita gak bakal bikin pergantian pemain lagi. Soalnya tim kita yang paling kuat udah turun di lapangan semua. Jadi kayak. Kalau diganti kita malah memperlemah tim kita. Nice. Good defense. Awas. Iya. Untung offside. Let's go. Ayo. Saatnya turun tangan. Udah. Tinggal 15 menit terakhir. Saatnya kita yang turun tangan. Ini gue beneran bingung. Apa namanya temen gue yang mana. Bajunya sama-sama hitam. Kalau tadi kan game pertama. Aduh. Kalau tadi kan game pertama kan. Masih kelihatan kan. Celananya putih nih. Bener-bener sama-sama hitam semua. Anjir. Jadi bingung gue. Temen gue yang mana. Musuh gue yang mana. Kebiasaan deh. Salah gamenya ini aja. Oh no. Oh my god. Nice save dari. Innocent. Gauk-gauk selamat lagi coy. Biloh. Kasih ke Gutsch. Kasih ke JNVT Arp. Let's go. Counter attack. Bawah ada Gutsch. Let's go. Kasih ke Arp. Atas. Aduh. Nama gak mau ngoper. Kita tahan. Kelamaan gue. Dan menonton yang mana. Bener lagi bakal berakhir. Dan kembali berakhir dengan skull imbang 0-0. Kita udah turun tangan di menit terakhir. Tapi. Itu masih belum cukup untuk bisa ngebuat kita menang lawan si Dresden. Cuma gak apa-apa. Hasil imbang masih oke menurut gue. Eh kok Dresden ini sama long inggul. Setelah. Hasil imbang menurut gue masih gak apa-apa. Dan sekarang kita bener-bener masuk ke game terakhir. Di video kali ini yang bakal kembali gue mainkan secara full. Oke. Kita baru aja dapet 3 email. Yang pertama adalah si Traore minta main di pertandingan lawan TSV 1860. Kita bakal jawab dengan We've Got Bigger Games Coming Up. Karena gue pengen main si Guts sebenernya. Dan ada dua orang yang. Eh sorry. Ada email yang masuk. Dan ngasih tau kalau posisinya si Oc udah bisa diganti. Dan dia bakal berubah menjadi. Yang awalnya itu adalah. Apa namanya. Gue mau liat ini deh. Gue mau liat development plan. Dari yang awal dia itu left back. Dengan overall 65. Kalau kita rubah jadi CM. Dia bakal punya overall menjadi. 66. Lumayan. Bertambah satu overall aja. Itu hal yang bagus banget menurut gue. Dan kita bakal latih dia. Apa ya. Bahwa latihnya defending sih. Supaya dia bisa naikin. Dia punya defending stats. Jadi. Itu betul-betul waktu 16 pekan. Jadi lumayan lama. Dan dia. Bakal terus kita. Latih ya. Dan sekarang. Kita bakal langsung masuk ke pertandingan lawan. 1860 Munich. Ini seragamnya. Apa namanya. Bilo Muda. Jadi untung. Nggak bentrok lagi seragamnya. Dan kita bakal bikin beberapa perubahan. Yaitu kita bakal masukin. Sanchez Purata. Bakal main. Gantiin si. Siapa? Kapten kita. Kirchhoff. Kemudian. Gue mau mainin si Shrek deh. Karena Shrek kasihan. Nggak pernah main. Jadi kita bakal kasih dia pulang untuk bermain. Kemudian. Tadi si Traornya minta main. Kita kasih nggak ya Traornya main. Boleh lah kita kasih Traornya main. Jadi. Starter. Kemudian. Nih kita nggak punya cadangan back kiri. Belum punya. Ntar kita bakal beli di video berikutnya. Kijen Over bakal kembali jadi starter. Siapa lagi yang bisa kita mainin deh. Gue mau mainin Tela deh. Gantiin si. Daniel Arzani. Karena. Tela juga sama. Kasian nggak pernah main. Striker gue masih bakal percayain ke. Si Janviti Arp ya. Jadi. Semoga ini si Janviti Arp bisa. Membayar kepercayaan gue dengan. Mencetak goal di pertandingan kali ini. Kemudian juga si Houghton bakal gue. Mainkan. Gantiin tempatnya si. Kate yang so farnya mainnya bagus banget. Tapi kita bakal kasih peluang bermain buat. Jordan Houghton di pertandingan kali ini. Jadi. Sekarang kita bakal langsung aja menuju ke Town Park. Untuk memainkan pertandingan ke. Empat kita di video kali ini. Melawan. 1860 Muncan. Let's go. Oke. Kita udah memasuk ke Stadion Town Park. Tempat berlangsungnya pertandingan ke. Empat kita. Di video kali ini. Melawan. 1860 Muncan. Dia merupakan tim asal Muncan yang. Katanya dia jadi rival Scott-nya Bayern. Tapi gak tau dia bener atau enggak. Stadionnya sama kayak kita. Stadionnya kecil. Gue kira stadionnya gede. Karena dia main di Muncan gitu kan. Tapi sama aja kayak stadion kita. Kecil-kecil juga. Kita senasif men. Stadion sama-sama kecil. Jadi. Ya. Sekarang kita bakal. Langsung aja kayaknya. Memainkan pertandingan. Melawan si. 1860 Muncan ini. Yang gue gak tau sekarang. Itu setau gue ya. Dia ada di peringkat ini deh. Ada di peringkat. Apa namanya. Tapan tengah. Ke bawah. Jadi. Jadi dia di bawah. Di bawah apa. Di bawah. 10 ke bawah. Gak kayak si. Dresden yang ada di PK ke 7 tadi kan. Jadi. Semestinya sih ini. Bukan lah. Bukan pertandingan yang solid. Mestinya jadi. Semoga aja kita bisa menang. Dan bisa dapat tambahan 3 poin. Dari pertandingan. Kali ini. Janviti Arp. Mantap Bello. Ayo Bello. Shoot. Yoi. George Bello. Keren banget. Gila. Dari sayap. Dari posisi back kiri. Dia overlap. Dan bisa bikin gue. Apalagi gue gak nyangka loh. Kalau dia bisa. Goal in solid. Biasanya kan bukan pemain yang terkenal. Dengan tenangannya. Bagus kan. Tapi. Bisa masuk aja gitu. Guangnya si. 1860. Aduh deh. Dus. Keepernya telat refleks. Kayak ini. Jadi tendangannya. Bila sebenarnya gak gitu akurat. Kayak. Itu ngaranya ke keeper. Tapi keepernya telat. Telat nepis. Jadi makanya bisa. Jebol. Dan ini. Goal yang menurut gue lumayan. Beruntung. Dari buat kita. Dan. Ini merupakan goal dia yang pertama. Di. Bundesliga 3 musim ini. Nice. Bawah. Ada Houghton. Masih ke Traore. Nice banget Traore. Tengah. Shoot. Aduh. Ketepis terus kena tiang. Tendangannya. Jordan Houghton yang. Udah bikin goal di game pertama. Tapi di game ini dia belum bisa bikin goal. Ayo Arp. Nice. Shoot. Le. Tunggu mau bilang let's go. Tentang gak goal. JNVT Arp masih kurang beruntung di. Apa nanya. Pertandingannya nih. Pertandingannya nih. Tendangannya udah bagus. Tapi. Waduh. Kena tiang bagian luar. Anak lagi. Traore. Mantep banget Bello. Let's go. George Bello. Aduh. Sekarang ketepis tendangannya. Keepernya. Si 1860. Gak mau di jebolin dua kali sama Bello kayaknya. Oh no. Yah. Kejebolan. Si siapa namanya. Si. Back tengah kita. Si Sanchez Purata. Dikibulin sama. Pemain 1860 munceng. Dan dia berhasil ngejebolin. Gawangnya. Si. Innocent. Tendangannya yang. Kenceng banget tuh itu tendangannya cuy. Kayak. Kepada bentuk ke pojok kiri atas gitu. Bagus bener tendangannya. Tuh dikibulin aja si. Sanchez Purata. Dan tendangannya gak usah kata pisa sama keeper manapun kayaknya tuh. Tendangannya bagus banget ke pojok. Nice. Ayo houten. Bawah ada Traore. Cakep. Traore. Ball roll. Nice. Traore. With the shot. Aseek. Gol ketiga Traore di musim ini. Gila. Jadi tuh. Kalo gak salah bikin gol di video kemarin kan. Si. Alio Traore ini. Dan sekarang dia kembali bikin gol. Cuy. Liat deh. Duss. Tendangannya ke nirkus. Bersin ngejebol gawangnya si. 1860 munceng buat kedua kalinya di pertandingan kali ini. Nice. Kalo tadi bello. Sekarang Traore dan dua gol yang kita buat. Sama-sama dibuat telepemain yang. Bermain di bagian kiri lapangan. Nice. Nges. Joga bawah. Joga bawah. Joga bawah. Mantep banget Robinson. Tacklenya. Kayak badak. Cakep. Wheel share. Kasih ke Jan VTR. Apakah ARP bisa ngelewatin pemain muncan? Vines. Let's go. Easy. Buat Jan VTR. Kita di game sebelumnya. Kita gak bisa golin. Sekarang kita biasa bikin tiga gol gini. Anjir kayak. Salah Allah tuh kita kayak ketahan gitu. Kalo di game sebelumnya. Sekarang kita ngamuk. Ini jadi lampiasan buat para pemain depannya. Si Winden setelah dia gagal bikin gol kan. Di dua pertandingan berturut-turut. Sekarang kita ngamuk. Tiga gol dua babak pertama. Gak ada ampun buat. 18-60 munceng. Aduh. Oh my god. Kenal lagi tuh si Sanchez Purata. Nice save sekarang. Dari Innocent dan Gile. Sanchez Purata berhasil nyelamatin gawang kita dari kejebolan. Dengan ngejagain tiga depan garis. Wheel share. Kasih ke Jan VTR. Let's go. Jan VTR. Shoot. Mantep banget. Dari yang awalnya kita diserang. Dan gak lama kemudian. Kita yang berhasil bikin gol. Mantep banget. Wheel share dan art nih pemain. Apa namanya. Andalan kita di depan. Yah. Yah. Kejambuhan gue konyol anjir. Itu sebenernya gue salah pencet. Gue salah pencet. Jadi si siapa namanya tadi. Si Robinson kan dia bisa intercept bola. Kalian lihat disini. Set. Dia mencet gol. Tapi diitung gak sama gamenya. Diitung gak sama gamenya itu sebagai operan. Kan gue mencetnya pake CG3. Makanya si keepernya kayak mau nendang gitu. Padahal kalau dia keepernya mau nangkep kan. Maksudnya dapet-dapet aja. Tapi karena tadi gue mainnya CG3. Padahal gue main CG3. Jadi sama gamenya tuh ke. Keregisternya sebagai operan. Jadi dia gak boleh nangkep. Sayang banget. Kita kejebolan lagi. Lewat gol keduanya Lex. Di game kali ini. Kaptennya 1860. Mungkin udah bikin 2 gol aja ke gawang gitu. Mantep banget Robinson. Houghton. Bawah ada Tela. Cakep banget Tela lari. Ayo Tela. Ujung. Shrek. Let's go. 5-2. Steven Shrek berhasil menggandakan full-gulang kita. Jadi 3 gol. Alias gol kelima kita. Di pertandingan. Kalau dimanafatin asis dari Nathan Tela yang ada di bawah tadi. Jadi awalnya sih Houghton ngasih true ball ke Tela. Tela kasih low cross ke Shrek. Dan Shrek berhasil ngejebolin gawangnya sih. Ini keepernya sih. 1860 muncun kayak gabut banget. Dia diam. Tapi supaya dia dikira gak. Supaya dia dikira gak. Apa namanya. Gak kerja. Dia sesuai lompat gitu. Padahal gawang. Padahal bolanya udah lewat dari dia. Tapi dia langsung kayak. Aduh kejebolan. Ini by the way udah 5-2. Kayaknya kita bakal. Jump to result aja ya. Karena udah kecil kemungkinannya sih. Muncun berhasil nyamain skor. Jadi kita bakal langsung aja ya. Jump to result. Dan hasilnya adalah. Tetap 5-2. Nice. Jadi hasilnya bagus. Di game kalau ini kita bisa menang. Dan sekarang kita bakal lihat. Siapa aja pemain yang. Bisa kita datangkan. Di transfer deadline day. Buat posisi B kiri. Karena kan kita butuh B kiri. Gara-gara apa namanya. Gara-gara. Ini kan. Gara-gara apa namanya. Si Osh kita rubah jadi. Kita rubah jadi. CM. Dan ini si Miles Robinson. Minta naik gaji kayaknya. Aduh. Kita bakal jawab dengan. Maybe at some point in the future. Karena dia baru aja gue ini. Cuy. Baru. Gue pengen lihat deh. Dia tuh gajinya tinggal. Kontrak berapa lama sih. Sebenernya tuh kita ada pemain yang. Kontrak ketinggal 11 bulan lagi loh. Oh termasuk si Miles Robinson. Wah iya cuy. Ada banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7. 7 orang yang kontraknya mau habis. Sebenernya tuh bakal gue urus. Nggak sekarang. Karena kita bakal lihat. Siapa aja pemain yang. Bakal kita coba untuk datangkan pada. Transfer deadline day. Nah ini dia. Ini kita bakal latihan dulu kali ya. Biar kita bisa lihat transfer deadline day. Kayak gimana. Change drill. Kita ganti sama. Shots from all angles. Ini kita advance. Dan kita. Simulate. Abis ini kalian bakal lihat. Siapa aja pemain yang. Bisa kita. Datangkan di transfer deadline day. Gue cuma bisa ngumpulin 3. Pemain doang. Karena. Buat posisi B kiri. Yang harganya. Sesuai dengan. Budgetnya lumayan. Lumayan dikit. Karena kan kita cuma punya uang. Sekitar 1 juta kan. 1,2. Tepatnya. Jadi itu menurut gue. Jumlahnya sangat sedikit. Apalagi kita harus. Mikirin soal. Memperpanjang kontrak. Pemain-pemain kita yang tadi. Itu yang ada. 7 orang ya. Kontraknya abis. Jadi. Disini gue udah ngumpulin 3 pemain. Yang posisi B kiri. Yang bisa kita beli. Yang pertama itu adalah Antonio Lopez. Dia merupakan pemain asal Guatemala. Yang bermain di Klub Amerika. Jadi dia bermain di Liga Meksiko. Dan kalau dia. Bisa kita datangin. Itu menurut gue lumayan pas. Karena kan dia cuma punya overall 61. Jadi dia gak bakal minta. Apa namanya. Gak bakal minta role yang macam-macam. Gak bakal minta role krusial. Atau important. Jadi dia bakal seneng-seneng aja. Kalau dikasih role sebagai pemain cadangannya si Bello. Dan dia punya. Tate yang lumayan bagus. 72 acceleration. 74 guilty. Sama 77 balance. Kemudian. Yang kedua. Ada pemain yang mungkin lumayan familiar. Karena dia pemain asal Inggris. Yang dulu main di Everton. Setau gue. Dia punya overall 63. Dan berusaha 24 tahun. Namanya adalah Brandon Galloway. Dia adalah pemain yang. Overallnya paling tinggi. Di antara. Tiga orang ini. Tapi dia umurnya juga paling tua. Yaitu 24 tahun. Dan dia termasuk pemain yang paling lambat. Karena dia cuma punya. 68 pace. Sama 69 speed. Jadi dia. Gak bakal kenceng. Yang biasanya itu bakal di abuse. Sama back-back. Musuh. Cuma dia punya. Stat yang bagus. Dia punya 62 defense. Itu menurut gue udah bagus banget. Lebih tinggi daripada si Lopez. Sama si. Koiki. Jadi dia bener-bener. Pemain yang. Defensif banget. Tapi lambat. Dan terakhir. Ada si. Ali Koiki. Dia overall sama kayak si Lopez. Tapi. Dia umurnya jauh lebih muda. Karena dia baru-baru 21 tahun. Dan yang gue suka dari dia adalah. Dia itu punya. Area yang kencang. Yaitu 74. 4 acceleration. Sama 75 speed. Jadi. Di antara 3 orang ini. Dia jelas yang paling cepat larinya. Dan paling. Sesuai sama. Cara main gue. Karena kalau kalian tadi liat di. Game terakhir. Kalian tadi liatkan si siapa namanya. Si Bello. Itu dia overlap. Manfaatin pace yang dia punya. Dan bisa bikin goal. Dan itu yang gue harapin dari. Bakery gue. Cuma. Yang jadi problem adalah. Karena dia umurnya masih muda. Jadi. Dia haknya paling mahal. Di antara. Di antara 3 orang ini. Duh. Dia itu harus kita bayar. Dengan harga 1 juta pas. Karena dia punya release clause. Sebesar 1 juta 50. Jadi. Kita sebenarnya. Kalau kita mau beli. Kita harus bayar. Dia punya release clause. Jadi kita gak bisa. Gak bisa negosiasi. Kita gak bisa nawar-nawar. Boleh gak sih kurang gitu. Gak bisa. Tapi kita harus bayar. 1 juta ponseling. Kalau kita pengen datangin dia. Dan itu. Dan itu adalah pemain yang. Paling mahal. Karena si Galloway. Harganya cuma. Gopek. Dan si. Antonio Lopez. Cuma 400 ribu. Jadi. Jelas si Koiki. Harganya mungkin 2 kali lipat. Dari si Galloway. Dan juga Lopez. Jadi. Itu mungkin adalah 3 kandidat yang. Gue punya. Mungkin kalian bisa komen di bawah. Siapa. Di antara 3 orang ini. Yang. Harus gue beli. Di video berikutnya. Atau. Kalau kalian punya. Apa namanya. Masukan lagi. Bisa langsung aja komen di bawah. Tapi ingat. Pemainnya harus sesuai dengan. Uang yang kita punya. Karena kita. Kita cuma punya uang 1 juta. Dan ingat. Motoclub kita. Ganteng nomor 1. Jago belakangan. Jadi. Ya. Kayaknya. Itu aja. Dari gue. Buat. Video. Kali ini. Terima kasih banyak. Buat. Cogan Akhirat. Dan juga. Rauh Emerli Zaki. Sebagai member di tier yang kedua. Dan kalau kalian pengen. Join jadi member. Bisa langsung aja. Klik tombol join. Yang ada di samping. Tombol subscribe. Di channel gue. Dan kalau kalian join jadi. Member di tier yang ketiga. Kalian berhak. Untuk masuk ke dalam. Karimut ini. Sebagai pemain dari. Youth Academy. Yang. Bakal gue. Promosiin. Pada. Karimut ini. Dan ini. Akhirnya selesai juga nih. Si. Michael Ameici. Dia awal CF. Kalau kita rubah jadi left mid. Dia jadi berapa overallnya. 55. Lumayan. Nambah 3. Dari yang awalnya. 50. Apa namanya. Dari yang awalnya. 52. Naik jadi 55. Nice. Kita bakal. Tentuin. Ini nya kali ya. Kita bakal. Latih dia punya. Skill. Mana skill. Nah. Ini dia. Skill move. Aku akan naikin. Buat si. Michael. Ameici. Dan ini dia udah. 4 star skill. Jadi bagus. Kita bakal. Latih. Apalagi ya. Enaknya ya. Dia tuh sebenernya. Bisa kita rubah lagi. Nggak sih posisinya. Karena dia. Ininya jelek nih. Shootingnya. Gue mau naikin. Dia punya. Lari deh. Support midfielder kali ya. Supaya dia. Nambah larinya. Biar jadi. Biar gak cuma 64 doang. Oke. McMullen udah punya. 4 star skill. Jadi dia kayaknya. Kemungkinan besar. Udah siap untuk. Kita promosiin. Mungkin gak kan. Bisa komen di bawah. Kapan. Sebenernya kita promosiin. Si. Thomas McMullen ini. Karena dia udah punya. Apa ya. Senjata yang memadai. Untuk main. Sebagai. Cam cadangan. Di team kita. Oke. Jadi. Kayaknya itu aja dari gue. Buat video kali ini. Thank you yang menonton. Dan sampai ketemu. Di video. Berikutnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax